Bahkan kita sudah siapkan perancangannya Stadion dengan konsep Green Building Bila tidak ada halangan, nanti namanya adalah Rato Angin International Stadium Dan saya Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Memamerkan desain Mato Angin International Stadium Dengan kapasitas 40.000 penonton kepada supporter PSM Makassar Stadion tersebut akan dibangun jika dirinya terpilih Jadi Presiden RI di Pilpres 2024 mendatang Anies memamerkan desain Mato Angin International Stadium Pada sesi penandatangan kontrak politik Pembangunan Stadion Mato Angin di Gori Artisan Building Makassar pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023 Anies bahkan telah menyiapkan Market Mato Angin International Stadium Kami serius bangun stadion di sini Bahkan kita sudah siapkan rancangannya Boleh ditunjukin ke depan sekalian Marketnya sudah siap nih sekarang Kata Anies di hadapan supporter PSM Makassar Anies mengatakan Mato Angin International Stadium akan dibangun dengan kapasitas 40.000 penonton Ia menyebut stadion ini berstandar FIFA dan akan menjadi kebanggaan masyarakat Sulseu khususnya Makassar ke depannya Artinya ketika 4 sampai 5 dekade ke depan Anak cucu kita melihat stadion ini Mereka akan bilang orang tua kita sudah menyiapkan untuk masa depan Ujarnya Nanti kita berharap stadion ini bisa menampung sekitar 40.000 penonton di sini 40.000 penonton bisa Tambah Anies Anies menjelaskan Mato Angin International Stadium ditargetkan selesai selama 3 tahun Lokasinya pun di stadion Mato Angin yang saat ini rata dengan tanah Proses pembangunannya diperkirakan dari groundbreaking sampai tuntas sekitar 3 tahun Doakan bisa sesegera mungkin Ini adalah ikhtiar yang kita akan lakukan sama-sama Jelasnya Anies berjanji akan menuntaskan sengketa lahan yang saat ini menjadi persoalan dalam pembangunan stadion Mato Angin Ia yakin bisa menyelesaikan persoalan tersebut dengan bercermin pengalamannya sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Jadi kalau saya sampaikan dulu ketika kita membangun Jakarta International Stadium Pada saat itu pesimisme di mana-mana Semua mengatakan tidak mungkin Sudah pernah Kenapa Lahannya ada sengketa Mirip tidak di sini Lahannya juga ada sengketa Kata Anies Jadi insya Allah kami akan fokuskan ini Satu-satu Menyelesaikan juga soal sengketa lahannya Bicarakan dengan semua pihak Sabar tenang tedut tuntas Bila itu dikerjakan dengan baik Bicara baik-baik Insya Allah ada jalan keluar dan stadion ini bisa segera dibangun Yakinnya Lebih lanjut Anies menambahkan Stadion tersebut mengkombinasikan konsep arsitektur modern dan lokal sosial Stadion tersebut juga di konsep ramah lingkungan Tadi teman-teman sudah lihat konsepnya dan menyatukan antara konsep arsitektur modern dengan unsur adat istiadat tradisi yang ada di Sulawesi Selatan Sebuah kombinasi akar budayanya ada Tetapi juga tumbuh dengan konsep arsitektur modern dan konsepnya adalah green building Sehingga nanti ini menjadi bangunan ramah lingkungan yang sampai generasi anak cucu kita akan disyukuri Insya Allah paparnya Untuk diketahui Penandatangan kontrak politik Anies dengan supporter ini dihadiri sejumlah politisi dan pejabat Di antaranya Wakil Ketua DPRD Sulsel Muzain Arief Anggota DPRD Sulsel Ismail Bahtiar Hingga anggota DPDRI Tamsil Lindrung Anies kemudian menekan kontrak politiknya itu dihadapan Panglima Laskar Ayam Jantan atau LAJ Uki Nugraha Yang juga Ketua Umum Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia atau PNSSI Ketua Umum Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia Terima kasih.